selamat menikmati 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 Ditambah 2 per 3 dikali 60 yaitu 40 menit Nah ditambah 15 menit Jika satuannya sudah menit semua maka bisa langsung ditambahkan Ini 60 ditambah 40 100 menit ditambah 15 menit Total keseluruhannya yaitu 115 menit Soal yang kedua ini tugas kalian dikerjakan seperti contoh di sebelumnya 3 setengah hari ditambah 8 jam sama dengan titik-titik jam Jadi semuanya dirubah menjadi jam Caranya mengerjakan seperti contoh di sebelumnya Nah dicatat ya ini tugas soal kedua silahkan Kuguru lanjutkan Latihan B Nah 300 menit dikurangi 2 setengah jam sama dengan jam Jadi semuanya dirubah menjadi jam Yang pertama 300 menit menit ke jam Lihat menit ke jam menit ke jam berarti harus dibagi 60 Kita jabarkan 300 per 60 jam dikurangi 2 setengah jam Karena ini sudah satuannya jam berarti tidak perlu dirubah Sekarang 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam Dikurangi 2 setengah jam Nah jika sudah keduanya satuannya sama Maka boleh dikurangkan 5 jam dikurangi 2 setengah yaitu 2 setengah jam Mudah kan? Oke sekarang soal latihan Seperti latihan B Soal ketiga Ini tugas kalian yang nomor tiga Sama bu guru akan mengingatkan Kerjakan seperti contoh di sebelumnya Dengan caranya Oke silahkan dicatat Yang tugas nomor tiga 7200 detik dikurangi 90 menit Sama dengan titik-titik jam Semua dirubah menjadi satuan jam Silahkan dicatat Udah ya Bu guru lanjutkan Menentukan lama kegiatan Latihan C Sini soal cerita Ibu pergi ke pasar membeli sayur dan buah Ibu berangkat pukul 06.45 Dan sampai di rumah kembali pukul 08.10 Berapa lama ibu pergi ke pasar kita? Nah kita jabarkan terlebih dahulu Dijawab kosong berangkat pukul 06.45 pulang pukul 08.10 Kita jabarkan dulu 06.45 ke 07.00 adalah 15 menit 07.08 sama dengan 1 jam Dan karena pulangnya jam 8 lebih 10 Jadi masih ada sisa 08.00 sampai 08.10 adalah 10 menit Nah kita jabarkan semuanya 1 jam 20 menit Jadi lama ibu ke pasar adalah 1 jam 20 menit Ini lama kegiatan mengerjakannya seperti contoh ini Di soal keempat Sama menentukan waktu lamanya kegiatan Dicatat silahkan nanti mengerjakannya Seperti contoh yang di soal sebelumnya Silahkan dicatat Nina berolahraga di taman mulai pukul 06.30 Dan selesai pukul 08.00 Berapa lama waktu Nina berolahraga? Jangan lupa di jabarkan dan diberi jadi Sekarang tugas nomor 5 Setiap hari ibu memasak makanan sehat Ibu mulai memasak pukul 08.30 Dan selesai pukul 10.15 Berapa lama ibu memasak? Ini sama ya Dikerjakannya lama kegiatan Dikerjakannya seperti contoh di sebelumnya Tidak boleh langsung jawabannya Dan jangan lupa diberi jadi Seperti itu Catat ya Soal nomor 5 Sudah? Nah Sudah catat ya Nah Untuk kali ini Hanya ini yang dapat bu guru sampaikan Semoga bermanfaat Sebelum bu guru akhiri Marilah kita membaca surat al-asr bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khusrin illa Illalladzina amanu wa amilu sholihati Watawasawbil haqti watawasawbi shobar Walhamdulillahirrabbil alamin Terima kasih Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Bu guru tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati